Lur, selamat datang di ngalor, ngalor bumi horor Sehat-sehat kapeh ya lur, hubungan sama dia juga sehat kan ya Pali mana ambil aku icang, buat kalian yang masih haus akan film-film psikopat Oke tak tuh rutin, sesuai salah satu request dari kalian Kali ini kita akan mengalor film psikopat Yang dibungkus dengan plot cukup unik dan berbeda Bergenre thriller kriminal, film ini berjudul Pathology tahun 2008 Seperti biasa kalau film-film sadis dan berunsur dewasa kayak gini ya Tau kan? Out, pocil, out, now Pathology, bercerita tentang seorang dokter muda di bidang patologi forensik Yang sangat ahli dan berbakat Sampai akhirnya dokter ini magang di suatu rumah sakit Dan ketemu dengan 5 dokter magang lainnya Semenjak itulah hidupnya berubah Karena ternyata mereka berlima rutin melakukan permainan yang sangat mengerikan Penisirin kan? Ya wis kita langsung pantun tidak jelas ya Dari FF Mals Cak icang rambutin ngeruwel Monggo sekeja agak Wel, sopong ngomong kruwel Lu rusikilur sak dengkul malah Selamat datang Berbuat salah dengan sengaja Sepasang kekasih bernama Ted Gray dan Gwen sedang bermanja-manjaan ria Ted berprofesi sebagai seorang dokter Dia sangat cerdas, paham psikologi dan ahli di bidang patologi forensik Apa itu patologi forensik? Menurut Wikipedia, patologi forensik adalah cabang patologi yang berkaitan dengan menutupsi Intinya dia sangat ahli mendiagnosa, menganalisis dan mencari tahu penyebab dari kematian seseorang Ted yang menjadi lulusan terbaik Harvard hari itu akan magang di salah satu program patologi terbaik Yang berada di Metropolitan University Medical Center Salah seorang dokter magang bernama Ben sangat mengidolakan sosok Ted karena kecerdasannya Ben ditugaskan untuk ngajak Ted keliling-keliling dan memperkenalkan ruangan-ruangan di sana Mereka pun masuk ke ruang patologi dan ada beberapa dokter magang lainnya di ruangan itu Lalu Ted bertemu dengan dokter Morris yang membimbing dokter-dokter magang di sana Morris sudah tahu talenta dan bakat Ted dalam menganalisa kematian Ted pun diperkenalkan dengan dokter magang yang sama berbakatnya bernama Jake Analisa Jake juga sering membantu FBI dalam mengungkap kasus pembunuhan Setelah itu mereka diadapkan dengan satu mayat bocil Dokter-dokter magang lainnya memberikan analisa yang kurang mendalam dan tidak akurat Sedangkan Ted bukan hanya asal jeplak penyebab kematiannya Tapi dia juga mencari tahu tentang psikologis anak tersebut Dan bagaimana kehidupan sehari-harinya Karena kecerdasannya inilah Ted cukup dibenci dan dibully dokter-dokter magang yang lainnya Tapi Ted bodo amat dengan mereka dan hanya fokus dengan karirnya Di apartemen barunya Ted menelpon Gwen dan menceritakan bagaimana hari pertama magangnya Keesokan harinya mereka mendiagnosa mayat baru lagi Tiba-tiba mayat itu kejang dan Ted langsung sigap menusuk leher bagian belakang Tujuannya untuk memutus hubungan saraf dan otak mayat tersebut Ben pun lagi-lagi menemui Ted dan memuji kehebatannya tadi Lalu Ted sempat melihat Jake dan teman-temannya yang pergi entah kemana Hari-hari pun dilalui Ted dan dokter magang lainnya Untuk mendiagnosa penyebab kematian banyak mayat Ini pas yang scene disini bedah-bedahan terjadi dimana-mana lor Jake pun mengajak Ted pergi ke suatu bar untuk party dan refreshing Geng mereka ada lima orang lor Jake, Juliet, Griffin, Catherine, dan Chip Jake dan Juliet adalah sepasang kekasih Mereka bernampun ngobrol ngalor ngidul dan terlihat Juliet yang tertarik dengan sosok Ted Setelah itu Jake mengajak Ted keluar hanya berdua saja Mereka minum-minum dan akhirnya mampir ke suatu tempat Yang ternyata adalah tempat prostitusi Dan Jake harus membayar um-um penjaga disana Ini tempat udah remang gak jelas ya kan Ted yang udah mabok berat juga semakin mual melihat semua hal disana Dan akhirnya pingsan Ted pun terlambat masuk keesokan paginya Dan tiba-tiba mayat yang akan didiagnosa hari itu Adalah si um-um penjaga prostitusi Kagetlah Ted ngeliatnya ya kan Dan langsung menenangkan diri di ruang ganti Jake dan kawan-kawan mencoba menjelaskan bagaimana kemungkinan kronologi kematiannya Yang pasti dia telah ditusuk berkali-kali dan kepalanya terluka parah Berbagai macam skenario coba dijelaskan Sampai akhirnya Ted kembali dan membeberkan analisanya Menurut Ted awalnya dia dipukul sangat keras Lalu diracuni dengan potasium cyanida Setelah itu 6-7 jam kemudian dia ditusuk dan ditembak Ditambah penjelasan memakai bahasa-bahasa medis lainnya Gak paham lah aku itu lor Memang kedengerannya pembunuhan ini sangat aneh Tapi emang seperti itulah sepenglihatannya Ted Malamnya Jake mengajak Ted pergi ke suatu tempat di basement Dimana ada banyak lorong dengan banyak ruangan yang sudah lama tidak pernah terpakai Ternyata ada mayat um-um yang tadi di salah satu ruangan Jake pun menanyakan lagi ke Ted apa penyebab kematiannya Ted tahu jika Jake yang membunuhnya Jake pun mengiyakannya dan menganggap ini adalah sebuah permainan Menurut Jake membunuh beberapa orang jahat dan menjadi beban masyarakat Bukan suatu masalah yang besar Rendasmu bukan suatu masalah Jake pun menanyakan sekali lagi bagaimana um ini mati Dan Ted tidak merubah pendapatnya Yaitu diracun potasium cyanida Tapi itu adalah jawaban yang salah Ted yang mulai terganggu dengan permainan itu pun pergi dari sana Dan dia melihat keempat teman Jake Yang ternyata juga ikut permainan mengerikan tersebut Ted pun gak habis pikir dengan apa yang dilakukan Jake dan kawan-kawan Apakah dia harus melaporkannya Karena di satu sisi Ted mulai tertarik dengan permainan itu Ibaratnya sebagai dokter patologi Semakin rumit penyebab kematian seseorang Semakin menarik untuk didiagnosa Dan permainan itu membuat analisanya semakin berkembang Mulai ikutan gendeng rupanya Saat bertemu lagi dengan Jake Ted merubah diagnosanya Kematian um tadi bukan diracun dengan potasium cyanida Melainkan dengan nitrik asid Lalu Ted menjelaskan bagaimana kronologi Jake membunuhnya Jake pun sangat kagum dengan kemampuan Ted Kesokan harinya Juliet mendatangi Ted Dan menanyakan Apakah kamu tertarik dengan permainannya Mau join gak? Udah yuk jadi member aja yuk Juliet pun memberikan alamat seorang pasien yang sudah sekarat Siapa tahu Ted berminat ikut dan mau menjadikan pasien tersebut Sebagai korban permainannya Ternyata pasien itu telah menembak keluarganya Dan melakukan percobaan bunuh diri Tapi masih belum meninggal Disinilah jiwa Ted semakin terganggu Dia berfikiran bahwa pasien tersebut cepat atau lambat Pasti akan mati Dan Ted akan mencoba membunuhnya Dengan cara yang rumit Setelah kejadian itu Ted merasa sangat bersalah Tapi Jake menenangkannya Karena itu pengalaman pertamanya Jake yakin jika rasa ketakutan Ted Lambat laun akan menghilang Malam itu Ted mendatangi ruang pertemuan di bawah tanah Dengan mayat pasien yang dibunuh oleh Ted Mereka berlima pun mengucapkan selamat datang kepada Ted Dan menyambut Ted dengan memintanya menyedot pipa sabu Udah makin gila Ikut-ikutan permainan tidak jelas Sekarang nyabu lagi Ted Ted tobat Kesokan paginya saat Ted terbangun Sudah ada dua bola mata pasien yang tadi di meja kamarnya dong Karena sekarang giliran Juliet yang mencari korban Juliet minta Ted menemaninya ke rumah ayahnya Juliet sangat membenci ayahnya Karena dia adalah seorang pedofil Itulah kenapa dia dan ibunya pergi meninggalkannya Sehingga cerita mereka berhasil membunuh Dan teman-temannya mulai mendiagnosa penyebab kematiannya Mereka semua kebingungan apa penyebabnya Sampai akhirnya Griffin berhasil menganalisis dengan tepat Apa penyebab dan bagaimana kronologi kejadiannya Penyebabnya adalah nitrogen cair yang berlebih Dan akhirnya terkena anoksia Dimana dia tidak bisa menyerap oksigen ke otaknya Dan akhirnya tewas Lalu dengan kejamnya Juliet menusuk berkali-kali Dan yang lebih gendengnya lagi lor Tiba-tiba tanpa alasan yang jelas Juliet sama Ted asal loleh dong Udah sakit sih sumpah Jake pun menyadari jika Ted telah membantu Juliet Dan itu adalah perbuatan curang Jake pun mengatakan jika pria yang dibunuh mereka Bukanlah ayahnya Juliet Ted pun emosi dan langsung mendatangi Juliet Karena mereka membunuh orang yang bahkan Juliet tidak mengenalnya Hari-hari berikutnya permainan terus dilanjutkan Mereka bergiliran mencari korban Dan membuat kematian serumit mungkin Korban-korban yang sudah didiagnosa Akan dilenyapkan jejaknya dengan cara dibakar Di satu sisi hubungan terlarang Juliet dan Ted Makin menggila Mereka berhasil loleh di tempat-tempat yang tidak lumrah Ted juga makin sering nyabu Dan menikmati permainan tersebut Sampai akhirnya suatu hari dokter Maurice mendatangi Ted Dia tahu semenjak Ted bergaul dengan Jake Kehidupannya berubah dan dia menjadi seorang pemakai Maurice pun menyarankan untuk menjauh dari Jake Agar karir dan kehidupannya tidak hancur Setelah itu liburan tiba Dan Ted memutuskan kembali untuk bertemu Gwen dan keluarganya Gwen pun sangat senang karena akhirnya Dia bertemu tunangannya kembali Ted pun ngobrol-ngobrol dengan camernya ya kan Um camer yakin jika Ted bisa bekerja di perusahaan terbaik Malamnya seperti yang sudah bisa kalian tebak Ted dan Gwen pun ya paham lah ya Gwen memutuskan sementara waktu akan tinggal di apartemen Ted Sambil nunggu ujian sidangnya Sesampainya disana Betapa terkejutnya Gwen yang ngeliat pipa sabu milik Ted Hmm mam Ted pun beralasan jika barang itu milik teman kerjanya Dan belum sempet dia buang Tapi jelas Gwen gak percaya begitu aja ya kan Gwen ingin Ted menceritakan apapun Jika dia sedang dalam masalah Tapi Ted kembali meyakinkannya Bahwa itu bukanlah miliknya Malam harinya mereka menghadiri pesta para dokter Gwen pun diperkenalkan ke temannya Ben dan kekasihnya Tak lama kemudian si pengacau Jake datang Dengan selengeannya Jake mengucapkan kata-kata yang sangat tidak pantas Begitu pula dengan Juliet yang sedikit mengejek-gejek Gwen Karena dia cemburu Gwen pun akhirnya menyadari jika teman-temannya itulah yang memakai sabu Karena Jake tau Juliet naksir sama Ted Persilisian pun terjadi Malamnya Ted ditelpon Jake untuk bertemu di tempat biasa Ted pun izin meninggalkan Gwen sebentar Karena ada urusan kerjaan Ternyata di tempat pertemuan Jake sudah membunuh tiga wanita Astaga Ketika Ted berhasil menebak penyebab kematian ketiga wanita tersebut Jake sangat senang mendengarnya Saat kembali ke apartemen Juliet sudah menunggu di depan lift Tapi kali ini Ted ingin menyudahi hubungan tersebut Ted benar-benar ingin kembali ke jalan yang lurus dan benar Karena mereka semua sudah semakin gila Kejadian tersebut dilihat oleh Jake dan dia semakin emosi dengan mereka Kesokan harinya Ted menemui Jake Dia memutuskan untuk keluar dari permainan Tapi Jake melarangnya Ted pun menahan emosinya dan memutuskan untuk tetap ikut Jake mengatakan jika ada rapat nanti malam dan Ted harus datang Ted pun izin harus kerja larut malam lagi Tapi Ted berjanji bahwa ini akan menjadi kerja lemburnya yang terakhir Malam itu giliran Jake yang membawa korban Dan mayat yang dibawa ternyata adalah Juliet Lalu saat Chip akan membakar pipa Jake sadar jika ruangan sudah dipenuhi oleh gas Yang sengaja dilakukan Ted untuk membunuh mereka semua Kesokan paginya rumah sakit sudah dipenuhi ambulans dan pemadam kebakaran Ted sok-sokan gak tahu apa yang terjadi Dr. Morris mengatakan jika terjadi insiden kebakaran di basement semalam Dan ada 4 dokter yang meninggal Kagetlah Ted dengernya ya kan Hah? 4? Bukannya 5 dok Ted pun sangat khawatir jika yang masih hidup adalah Jake Karena telpon gak diangkat oleh Gwen Ted pun langsung berlari ke apartemennya Tapi sayang dia terlambat Karena Jake sudah sampai duluan di sana Betapa terpukulnya Ted yang melihat tunangannya sudah meninggal Dr. Morris pun turut berduka cita atas kematian Gwen Morris mengatakan jika pihak kepolisian curiga dengan hilangnya Jake Ada kemungkinan Jake lah pelaku pembunuhan 4 dokter yang lainnya Karena kematian Gwen belum teridentifikasi penyebabnya Maka diperlukan otopsi pada tubuhnya Jake ingin mengotopsi sendiri jenazah tunangannya tersebut Dan dokter Morris mengizinkannya Ted pun mulai membedah dan mencari tahu apa penyebab kematian Gwen Setelah itu dia membuat hasil diagnosanya untuk dilaporkan ke polisi dan orang tua Gwen Singkat cerita saat hidup Ted sudah kembali normal Tiba-tiba Jake sangat marah bukan karena Ted mencoba membunuhnya Tapi karena penyebab kematian Gwen yang dilaporkan adalah salah Dan terkesan itu adalah pembunuhan yang sepele Jadi si Jake ini lor menganggap pembunuhan Gwen adalah sebuah mahakarya terhebat yang pernah dia buat Kan gila ya lor Jake yang selama ini merasa kalah cerdas dengan Ted Akhirnya merasa dirinya menang Karena Ted gak bisa menebak apa penyebab kematian Gwen Ted pun hanya tertawa Karena hasil laporannya memang sengaja dipalsukan Agar orang tua Gwen tidak terpukul melihatnya Ternyata Ted tahu betul bagaimana cara Jake membunuh Gwen Lalu yang terjadi Ternyata Ted sudah bersekongkol dengan Ben untuk membunuh Jake dengan cara yang sama seperti dia membunuh Gwen Yaitu pertama-tama dengan dibius semacam obat yang membuatnya lumpuh Lalu disuntikkan potasium di pembuluh darahnya dan diteteskan nitroglycerin ke lidahnya Setelah itu tubuh manusia akan tetap sadar selama 7 menit sebelum akhirnya dia tewas Bedanya kali ini Ted sengaja menyiksa Jake dengan membedahnya ketika dia masih sadar Lalu Let's have a look inside 4, 3, 2, 1 Alah, buyar, buyar, buyar Film Mopoiki Film yang sangat-sangat tidak mendidiknya lor Tapi di luar itu konsep yang diangkar sebenarnya cukup menarik Tapi ya itu banyak kritikan yang disampaikan Karena film ini terlalu banyak menunjukkan kesadisan-kesadisan yang gak perlu Lalu apakah Ted dan Ben akan tetap melanjutkan permainan tersebut? Mohon maaf lor, saya juga gak tahu Hanya Pak Sutradara yang tahu jawabannya Mungkin bisa di WA aja, siapa tahu dibalas ya kan? Ya weh, segitu dulu lor Aku Icah ngundur diri, maturnumun, dan Say no Untuk menyalahi etika kedokteran But say yes Untuk klik subscribe di bawah ini Assalamualaikum lor Sadis filmnya ya ampun Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax